Intro Shalom sojarah, jumpa lagi dalam program acara Hati Gembala dan hari ini Saya ada di sebuah sungai di belakang dari Cafe dan Iteri Bejana Yang ada di Kota Batang Hari ini saya akan bacakan firman Tuhan dari 1 Timotius pasal yang keempat Ayat yang ke-12 Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu Dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu Dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu Satu kali seorang ibu di India membawa seorang anak kecil menghadap Mahatma Gandhi Waktu dia ketemu dengan Mahatma Gandhi dia berkata Tolong berikan nasihat buat anakku ini Supaya dia gak usah makan permen lagi Karena dia selalu banyak makan permen dan dia hari ini sedang sakit Waktu Mahatma Gandhi ketemu dengan ibu itu dia berkata Oke aku akan berikan nasihat Tapi hari ini biarkan kamu pulang Dua minggu lagi kembali ke sini dan aku akan berbicara kepada anakmu Betul saudara, dua minggu kemudian Ibu dan anak ini kembali bertemu dengan Mahatma Gandhi Dan hari itu Mahatma Gandhi memberikan nasihatnya Setelah selesai nasihat ini Ibu ini pamitan pulang Sebelum dia pulang dia tanya pada Mahatma Kenapa kok aku mesti menunggu dua minggu untuk memberi nasihat buat anakku ini Mahatma Gandhi dengan jujur berkata Dalam dua minggu ini aku juga belajar menghentikan kebiasaanku yang suka makan permen Saudara ini luar biasa Sebelum Gandhi memberikan nasihat buat anak kecil itu Dia harus menang dengan kehidupannya Sama dengan kita saudara Sebelum aku jadi berkat buat orang lain Engkau harus menang dalam setiap pergumulan hidupmu Kalau engkau sudah menang Engkau akan menjadi berkat bagi orang lain Saya berdoa hari ini Jadilah orang yang punya integritas Alami pengalaman dengan Tuhan Kemenangan dengan Tuhan Dan kau bisa memberikan nasihat dan kekuatan pada banyak orang di sekitarmu Saya berdoa renungan hari ini Memberkati semua kita Tuhan Yesus memberkati